Intro Keempat tersangka ini diketahui melakukan korupsi saat pemeriksaan BPKRI tahun 2022 di mana anggaran dana alokasi khusus untuk kegiatan non-fisik Admin Duk tahun anggaran 2020 dan 2021 dari Dirjen Dukcapil RI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 4 miliar lebih Diketahui keempat tersangka ini berinisial YN sebagai mantan kepala dinas Dukcapil Maybrat AD sebagai bendahara AN dari CV Tunas Bawi Permai penyedia alat tulis kantor tahun 2020 dan YN Direktur CV Mes Jaya penyedia alat tulis kantor tahun 2021 Saat diamankan, dua tersangka mengembalikan uang yang telah digunakan senilai Rp428.611.000 yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti Atas perbuatannya, para tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara Saat ini keempat tersangka dititipkan di Lapa Sorong sambil menunggu pemindahan ke pengadilan tipikor negeri Manokwari Ada pun nilai kerugian dari perkara tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 Januari 2023 terdapat nilai kerugian sebesar Rp4.420.342.954 Nah pada hari ini, setelah kami menerima tersangka dan barang bukti Selanjutnya, terhadap tersangka tersebut kami akan melakukan penahanan Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya